Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Hari ini aku mau masak mie yang simple aja Nah ini pakai miso un ya Mie so un goreng Buatnya sangat mudah dan gampang Bahan-bahannya juga sangat simple Rasanya yang ringan tapi tetap enak Ada pun bahan yang kita butuhkan adalah 2 buah cabai merah Jamur kuping secukupnya Nah ini jamurnya udah aku potong kecil-kecil dan aku rebus sebelumnya ya Kemudian ada 1 batang daun bawang Kurang lebih 1,4 kol Ada setengah buah wortel 2 butir telur ayam 3 buah so un Ada juga cabai rawit secukupnya Ada mangkuk yang berisi 7 sendok makan kecap manis Dicampur dengan 2 sendok makan saus tiram 2 sendok makan minyak wijen 3 sendok makan kecap asin Kemudian ada 5 siung bawang putih Dan sedikit lada bubuk serta kaldu jamur secukupnya Nah langkah pertama kita rendam dulu so unnya dengan air panas Ini pakai air panas dispenser ya bunda Pastikan minyak benar-benar terendam Setelah itu kita siapin bahan-bahannya Nah ini cabai merahnya diiris-iris aja Kolnya juga dipotong-potong sesuai selera ya Aku potong kolnya gak terlalu kecil Kalau sudah selesai dipotong kita salin ke dalam mangkuk Untuk direndam dengan air garam Setelah itu aku mau geprek bawang putihnya Dan cincang sampai halus Oh iya bunda Kalau bunda suka dengan video ini Jangan lupa di like, komen, subscribe ya bunda Supaya channel ini terus berkembang Nah ini untuk wortelnya Supaya cepat aku serut saja Lalu pecahkan 2 biter telur untuk dikocok Kemudian panaskan sedikit minyak makan Nah setelah panas Kita tuangkan telur yang sudah kita kocok tadi Telur ini kita masak dulu Arak-arik jangan sampai terlalu kering Segini aja udah cukup Nah langkah selanjutnya Panaskan sedikit minyak makan untuk menumis Setelah panas Masukkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi Kalau sudah mengeluarkan harum Masukkan jamur kupingnya Kemudian masukkan wortelnya Masukkan cabai Kalu jamur dan lada bubuknya Setelah itu masukkan juga kolnya Tambahkan sedikit air ya Lalu aduk supaya merata Masukkan juga telurnya Kemudian masukkan juga seasoning yang sudah kita campur tadi Seperti kecap, minyak wijen dan saus tiram serta kecap asinnya Setelah itu masukkan saun yang sudah kita rendam tadi Aduk-aduk sampai semuanya merata Nah kalau sudah seperti ini kita tunggu sedikit agak kering ya Tinggal tunggu matangnya aja Oh ya jangan lupa taburi dengan cabai rawitnya Dan taburi juga daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi Maaf ya pas motong daun bawangnya gak krikot tadi Dan ini dia soun gorengnya sebentar lagi udah mau matang Kita keringkan sedikit lagi Masya Allah ini dia soun gorengnya siap untuk disajikan Tinggal kita plating ya bunda Aku mau pindahin dulu ke piring saji Sekarang kita coba ya Nah kebetulan di kulkas ada bawang goreng Aku taburi dulu sedikit Alhamdulillah rasanya Sesuai dengan harapan Enak bunda Selamat mencoba ya Jangan lupa di subscribe bunda Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax